Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam Renungan Lukas 24 ayat 35 sampai 48, Saksi Kristus. Pemberitaan Lukas tentang kebangkitan Kristus didasarkan pada kisah para saksi. Bacaan hari ini merupakan kisah pasca yang ketiga dalam Injil Lukas. Dalam kisah pertama, meskipun tidak bertemu Yesus, beberapa perempuan menjadi saksi kubur yang kosong. Lukas 23 ayat 56 sampai bab 24 ayat 12. Dalam kisah kedua, beliau menampakkan diri pada dua orang murid. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan yang ketiga, Yesus memperlihatkan dirinya pada sebelas orang murid yang sedang mendengarkan cerita murid yang bertemu Yesus di Emmaus. Para murid terkejut dan takut ketika melihat Yesus ayat 37. Tampaknya mereka tidak pernah berharap bahwa Yesus akan bangkit dan hidup. Namun mereka kemudian menjadi kirang dan heran ayat 41 meskipun belum paham. Yesus tidak membiarkan mereka bingung. Beliau menyuruh mereka melihat dan meraba bekas luka di tangan dan kakinya. Lalu memakan sepotong ikan goreng untuk meyakinkan mereka. Tindakan Yesus ini memperlihatkan bahwa tubuh kebangkitannya benar-benar memiliki aspek fisik. Kebangkitannya adalah kebangkitan manusia seutuhnya. Yakni melibatkan tubuh yang berdaging dan bertulang. Paulus menyebutnya tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 40 Para murid tidak bisa lagi tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang telah beliau ajarkan sebelumnya. Beliau juga membuat mereka paham tentang nubuat kitab suci tentang Yesus. Ayat 44 Para murid diberitang jabat mengemban misi Allah Dengan menjadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Ayat 46 sampai 48 Untuk para murid akan mendapatkan pertolongan dari roh kudus. Menjadi saksi Kristus sesungguhnya bukan sekadar tugas atau kewajiban. Sebagai orang yang sudah berjumpa Kristus dan menerima keselamatan darinya. Kita terdorong berbagi kesukaan ini kepada sesama. Dengan mengandalkan roh dan menggali firman. Jadilah saksinya yang handal. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.